Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu hingga hari ini Akan tetapi sebagian besar peristiwa-peristiwa tersebut tidak dicatat atau ditulis Pada masa tersebut mungkin orang belum mengenal huruf atau budaya baca tulis Sehingga tidak ada keterangan-keterangan yang ditinggalkan secara tertulis Sumber-sumber yang menjadi informasi adalah penemuan benda-benda arkeologis Seperti penemuan tengkorak, tulang belulang manusia purba, alat-alat dan senjata sederhana Serta jejak-jejak yang ditinggalkan pada lingkungan alam Masa itu disebut dengan zaman prasejarah Sedangkan masa setelah manusia mengenal tulisan sehingga berbagai peristiwa dapat tercatat Zaman ini disebut sebagai zaman sejarah Kehidupan nenek moyang gumin sesak pada zaman prasejarah sangat menarik untuk dipelajari Serta memiliki ciri khas yang berbeda dengan suku-suku lainnya di Indonesia Kekhasan tersebut dapat terlihat dari struktur dan model budaya yang kini berkembang Berbagai penemuan-penemuan yang diperoleh oleh masyarakat belum mendapatkan jawaban Karena memang belum dilakukannya penelitian dalam menggunakan teknologi tingkat tinggi Sampai saat ini sumber informasi dapat dijadikan sebagai kajian tentang perjalanan orang-orang sasak sejak eksisnya di Pulau Lombok Yaitu cerita-cerita rakyat, babat lontar, barang-barang peninggalan masa lalu Hasil penemuan artefak atau bukti arkeologis lainnya Cerita-cerita rakyat dalam babat lontar memang belum bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui tentang kebenaran sebuah peristiwa dalam sejarah Penemuan-penemuan di Gunung Piring, Desa Teriwayi, Kecamatan Pujud, Lombok Selatan oleh peroyak penggalian dan penelitian rupak gala Jakarta pada tahun 1976 Masih Sedikit banyak memperlukan gambaran tentang atas cara hidup serta sumber bahan makanan masyarakat sebuah sasak masa lampau Ada pun penemuan-penemuan tersubu berupa berikutu, reweng, kerangka manusia, sejak kulit kerang, argan, fregmen, lelogam, dan binatang Selain penemuan arkeologis tersebut juga ditemukan arca Buddha Negara dan batu nisan yang berhubung Cina dan Arab Penemuan-penemuan tersebut memberikan senyelman bahwa penemuan masyarakat sebuah sasak masa lampau telah menjalin hubungan yang intens dengan dunia luar Dari penemuan benda-benda perbakaran di Lombok Selatan dapat disimpulkan Bahwa kira-kira pada akhir zaman perunggu Pulau Lombok bagian Selatan telah dihuni oleh sekelompok manusia Yang sama kebudayaannya dengan penduduk di Guatabon, Vietnam Selatan Penduduk di Pulau Palawan, Filipina Penduduk di Gilimanok, Bali Penduduk di Maliello, Sumba Menurut dokter M.M. Soekarto Dan Prof. Sulhaim, guru besar di Universitas Hawaii Budayaan di Gunung Piring itu termasuk ke dalam Senhyun Kalini Tradition Umumnya diketahui bahwa manusia perubah di Indonesia merupakan jenis Homo Sapien Terdapat dua ras Homo Sapien yang terdapat di Indonesia yaitu ras Mongoloid dan ras Austromelanesoid Ada pun penyebaran kedua ras tersebut Yang pertama ras Mongoloid Khusus sup ras Melayu Indonesia tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia Terutama Indonesia yang terletak di bagian barat dan selatan antara lain Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok Kemudian ras Austromelanesoid Tersebar di wilayah Indonesia bagian timur Terutama Irenjaya dan pulau-pulau sekitarnya Nenek moyang suku bangsa Indonesia menyusuri lembah-lembah sungai di Vietnam dan Thailand Sampai di Sumananjung Malaya Kemudian dengan menggunakan perahu bercadik mereka Mereka datang ke Nusantara, Mendarat di Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Termasuk Lombok sampai ke Flores dan Sulawesi Selatan Berdasarkan penjelasan di atas maka penghuni suku di pulau Lombok berasal dari Asia Tenggara Ada pun kemudian penduduk pendatang Nusantara berasal dari Bali, Sulawesi Selatan, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat Terima kasih telah menonton!